Intro Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Masih dalam acara Lentera Islam Mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna Kita mengambil satu tema yaitu jaminan keselamatan dari Allah Dan Allah akan memberikan jaminan ke orang yang tertentu Dan tadi kita sudah beberkan Allah akan memberikan bukan hanya keselamatan Allah akan mencukupkan daripada kebutuhannya Akan menjadikan orang itu merasa cukup tenang, nikmat Ini adalah satu kenikmatan Kadang-kadang orang ada yang tidak merasa cukup Ini Allah akan memberikan kecukupan Yang kedua Allah akan memberikan pertolongan dengan rahmat Allah Lalu yang ketiga adalah Orang tersebut Akan dimasukkan oleh Allah Dimasukkan Kalau Allah yang memasukkan Tidak ada yang bisa menghalangi Kalau Allah yang mau Api yang membakar Nabi Ibrahim Tidak panas Kalau Allah yang mau Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut Laut terbelah menjadi dua Allah yang mau Semua makhluknya turut kepada Allah Dimasukkan oleh Allah Kedalam surga Tiga hal itu Lalu bagaimana Saya ingin mendapatkan ketiga hal Jaminan keselamatan Bahkan dimasukkan surga oleh Allah Yang pertama kata Nabi Siapa yang mendapatkan ketiga itu Man itu manusia Apabila diberikan sesuatu Baik oleh Allah Maupun oleh orang lain Berupa hadiah Berupa titipan Syakar Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan bersyukur Terima kasih ya Alhamdulillah Lalu digunakan kepada yang tidak baik Itu bukan bersyukur Man ida u'tiya syakar Apabila diberikan sesuatu Baik oleh Allah Dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Ini milik Allah Dan kita sering diberi hadiah Oleh orang lain Iza u'tiya syakar Syukurin Caranya bagaimana Membawa nikmat itu Kepada kebaikan Bahkan yang membawa nikmatnya Nikmat itu membuat si pemberinya senang Bukan mentang-mentang diberi sorban yang tidak baik Akhirnya yang pemberinya dia datang Akhirnya sorbannya dipakai kesetan di rumah Bagaimana hati yang memberikan nikmat itu Sakit Awas suatu saat Kalau minta lagi gak saya kasih Kenapa? Karena yang pernah diberikan kepadanya Tidak disyukurin Man ida u'tiya syakar Sekecil apapun nikmat Yang diberikan oleh Allah dan orang lain Syukurin Gunakan nikmat itu ke arah Nilai kemanfaatan Tapi kalau sebaliknya Ketika diberikan nikmat itu sedikit Diberikan hadiah Ternyata malah menjadi lebih besar Maka sang pemberinya itu pun Akan senang Allah akan senang Maka janji Allah La insyakartum la adhidannakum Kalau kau syukur Aku tambah Tidak bersyukur Akan menjadi satu siksa dan azab Buat kamu Satu Orang yang mendapatkan sesuatu U'tiya syakar Dia bersyukur Kepada Allah Yang kedua adalah Wa iza Gudiba Fataro Wa iza Khodaro Gofaro Yang kedua Yang ketiga Wa iza Gudiba Fataro Wa iza Khodaro Gofaro Manusia Yang apabila Dia memiliki Satu kekuasaan Kekuasaan Untuk menghakimi Untuk memutuskan Saya berkuasa Saya yang memutuskan Saya yang menentukan Orang ini bersalah Orang ini harus begini 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 Wa iza Khodaro Gofaro Apabila dia Dalam keadaan Menghakimi Atau memutuskan Maka dia Memaafkan Orang itu Wa iza Khodaro Gofaro Jadi ketika kita Memiliki Kewenangan Dan orang ini Memang Wenang kok Kita hukum Di dalam Hukum agama Di dalam Hukum pemerintah Orang ini harus dihukum Wa iza Khodaro Saya berkuasa Saya yang menentukan Nasib dia itu Ada di tangan saya Maka andai Kata kita Mau memaafkan Mencabut berkas Sudah saya tidak Menuntut Orang ini Ini bukan Sudah dirugikan Ini bukan Sudah dizolimi Sudahlah Yang sudah-sudah Memang saya Bisa saja Memenjarakannya Menghukumnya Wa iza Khodaro Gofaro Apabila dia Berkuasa Terhadap sesuatu Maka dia Melepaskan Seperti Yang dilakukan Oleh para Sohabat-sohabat Nabi di zaman Nabi Abu Bakar Siddiq Umar Usman Suka membebaskan Hamba sahaya Budak pada saat itu Budak itu adalah Harus Mengabdi kepada Tuhannya Tanpa digaji Tanpa diupah Maka ketika Sahabat Nabi Memiliki Keuangan yang cukup Maka budak itu Dibebaskan Dibayar Kata budak itu Saya sekarang menjadi Abid Anda Tuhan Tidak Kamu bebas Nah Membebaskan budak Seperti Riwayat Daripada Muajin pertama Di dunia Yaitu Bilal bin Rabah Dulunya adalah Seorang budak Yang dibebaskan Maka Orang Yang memiliki Tingkat Kekuasaan Penguasaan Diri Misalkan Terhadap Sesuatu Saya yang Berkuasa Saya yang Menentukan Saya bisa Memenjarakan Saya bisa Menghukumkan Tapi ketika Urusannya Selesai Wa Iza Qadaro Gofaro Biarlah Gak masalah Yang penting Saya Sehat Wal Afiyat Wa Iza Qadaro Apabila Dia berkuasa Terhadap Sesuatu Gofaro Dia itu Membebaskan Dari Tuntutan Yang ikatan Yang ikatan Kepada Dia Pemirsa Jangan kemana-mana Dulu Masih ada Satu lagi Ketika kita Ingin mendapatkan Jaminan Keselamatan Dari Allah Jangan kemana-mana Dulu Kita akan Lanjutkan Setelah Pesan-pesan Yang berikut Ini